Intro Oke selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu Hari ini tanggal 2 Agustus 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham Pada video kali ini saya akan membahas 6 saham Apa saja silahkan diikutin ya Baik kita langsung saja ke saham pertama ada SGER SGER hari ini ditutup di harga 1.085 dengan perubahan harga minus 5,24% Kalau kita lihat dari volume dia mendekati volume 20 belum sempat break Ini lokal lanjut jualan sebelumnya padahal sudah sempat akumulasi tipis-tipis Begitu juga dengan AC nya setelah masuk dia hari ini juga distribusi lagi Kalau kita lihat hari ini dia di big distribusi yang jualan BKAK SQ yang beli YPPDDR Ini BKAK jualan terus-terus banget yang nampung kecil-kecil Oke kita lihat teknikalnya dulu Secara teknikal SKR bisa dibilang dia kuat di area 1052 sampai 1035an lah ya Sekarang dia ini ya bahasanya dia sempat breakout Oke ini sempat breakout dia sempat breakout disini Dia sekarang retest area supportnya Nah ini kalau dia bertahan bisa lanjut naik ke sesuai target di area kuning 1300 Nah mudah-mudahan tercapai Nah ini untuk SKR menurut saya cut loss aja kalau di bawah 980an nih cut loss Kenapa? Karena ini bisa dilihat ini area sideways cukup panjang dan area pantulannya untuk SKR sebelumnya Jadi kalau ini 980, 985 ini jebol cut loss dulu Karena bisa agak dalam Nah ini MA200 sudah mulai mendekati Apakah akan diuji dulu baru dia mantul Nanti sambil berjalan aja yang jelas ini besok dilihat dulu untuk SKR Kalau dia bisa mantul di area supportnya ini ya berarti bagus Ini dia cuma retest bisa lanjut naik Seperti itu Nah kalau spekulasi buy di retest ini adalah ya salah satu langkah terbaik lah Cuma tetap batasi resiko cut loss di bawah 980an ini Seperti itu untuk SKR selanjutnya ada SRTG SRTG hari ini ditutup di harga 2450 Dengan perubahan harga minus 3,16% Kalau kita lihat dari volume dia juga menipis di bawah volume 20 Untuk bandar lokalnya sangat jelek Sama sekali gak menarik Karena terus dibuang sama bandar lokal Hari ini pun asing kembali jualan Dia sudah dari 20 Juli sampai hari ini masih jualan terus Ini padahal sebelumnya sudah sempat akumulasi Cuma ya jadinya memang kelihatan distribusi Oke dari bandar detektor SRTG hari ini di normal distribusi Yang jualan DX DHOK yang beli AZ PDYU Ini DX sampai mirip sama AZ tapi sisanya yang nampung kecil-kecil Oke kita lihat dulu untuk teknikalnya Secara teknikal SRTG ini bertahan juga di supportnya di 2450 Moga-moga dia cuma retest Nah kalau retest Ya tetap areanya Target selanjutnya di 2670-an Ini area-area sideways-nya dia Nah ini gak pernah lama disini ya Gak pernah lama jadi dia begitu breakout breakout Nah ini dia mungkin mau ngebentuk base baru Gak masalah Ngebese baru ya Nanti area-nya dia disini Bisa dijadikan patokan untuk support dan resisten ke depannya Ya kalau di atas jadi support Kalau dia jebol ya jadi resisten Nah ini memang area sideways-nya itu di atasnya Cuma ya kita lihat aja dulu Untuk SRTG Karena ini sebenarnya jujur masih jelek banget Untuk bandar detektornya ya Masih dijualan terus Jualan gak habis-habis ini untuk SRTG Nah ini sementara pakai biru muda Untuk fondasinya Selama dia gak jebol fondasi ini Masih bagus banget untuk SRTG Masih perlahan naik lah Menguji kenaikan Seperti itu Oke untuk SRTG Batasi resiko cut loss Kalau di bawah 2260-an Seperti itu Oke untuk SRTG Selanjutnya ada Cepin Cepin hari ini ditutup di harga 314 Dan berubah harga minus 0,63% Kalau kita lihat Dari volume Ini dia masih di bawah volume 20-nya Sebelumnya sempat spike Saat breakout Hari ini Lokal kembali jualan tipis Asing pun sudah 4 hari Rotin jualan Kalau kita lihat Hari ini dia di small distribusi Yang jualan ada AKCCMG Yang beli YUAO XL Nah ini AK jualannya cukup deras Yang tipis-tipis Yang nampung ada YUAO Ini cukup menarik lah Karena lagi kondisi di atas juga Oke Cepin Ini dia membuat Double bottom Oke double bottom pertama Ini naiknya disini Di 292-an ini Dan targetnya Sudah tercapai Di tanggal 29 Juli Itu Di area 320-an Itu sudah tercapai Sekarang dia Mungkin mau sideways Kita lihat dulu 2-3 candle ke depan Ini area kuning ini Memang area-area puncaknya sebelumnya Di tanggal 10 Juni kan Yang nggak bisa dijebol Nah dia di area situ Kalau dia turun Mudah-mudahan Nggak lebih di bawah Dari Down trend Up trend line ini Yang bawah Oke yang warna biru muda Nah ini fondasinya Semoga nggak dijebol Dia kalau nyentuh ini Ya naik perlahan aja Juga masih bagus Itu Nah untuk kedua Ini ada target Double bottom kedua Yang dimana Neckline-nya itu Di garis kuning ini Garis kuning resisten Ini kita jadikan neckline Yang dimana nih Dia terlihat waving disini Nah ini kalau jebol Breakout Target bisa ke 370 Nah ini kan target pertama Sudah Tapi ini target kedua Target pertama saya kan yang ini Ya di 295-300 ini Area-nya Ini adalah dari penan ini Oke ini udah lama banget Saya kasih juga Dan Tercapai Nah sekarang kita menuju ke Target ketiga kita yang hijau Target kedua kan yang kuning Sudah tercapai juga untuk cevin ya Nah ini kita fokus yang ketiga Batasi resiko Cut loss Kalau di bawah Tutupan di bawah 290-an Seperti itu 290-292 Tutupan di bawah itu Udah wajib Lepas dulu aja Daripada nanti di bawah Sideways lagi Gitu Oke Seperti itu untuk cevin Semoga bisa lanjut Dan semoga bisa breakout Di Liga 28-nya ini lah Yang sebelumnya Oke Nah lanjut Selanjutnya ada Befin Befin Hari ini ditutup di harga 1150 Dan perubahan harga Minus 2,13% Kalau kita lihat Dari volume Dia di bawah Volume 20-nya Cukup jauh Lokal Keluar tipis Sebelumnya sudah Sempat akumulasi Ini sudah mulai rutin-rutin Akumulasi Bandar asingnya pun Seperti itu Sudah nutupin Dia keluar Sudah mulai masuk lagi Oke kalau kita lihat Hari ini justru Dia di small distribusi Yang jualan ada BQ YPEP Yang beli BB CSGR Ini BQ Jualan cukup deras Jualan ini tipis-tipis Yang jualan BB Nampungnya kurang Kurang Bisa ya Kurang penuh Ya akhirnya Nampung bantu CSGR Oke Sekarang kita lihat Ke technical Secara technical Dia potensi Membentuk Double bottom Sangat berpotensi Membentuk double bottom Ini kalau kita lihat Dia Seperti ini Nah Ini ya Naiknya disini Oke Ini Naik keduanya Nah Targetnya adalah Garis hijau ini Panah hijau Bisa ke 1320 Sampai 1345 Yang dimana Kalau kita tarik sebelumnya Ya ini merupakan Area-area resisten juga Untuk Bevin Nah kalau area resisten Seperti ini Harusnya bisa tercapai Yang dimana Mudah-mudahan Akumulasinya bisa Dilanjutin terus Gitu Nah ini kan hari ini Merah Tapi ada akumulasi Dari bandar asing Mudah-mudahan Bertanda baik Hari ini Bevin Ini ya Kembali tutup Di bawah Volume 20 Mudah-mudahan Berhasil mantul Di area-area 1130an ini Nah kalau bisa Mantul di area-area Sini harusnya sih Cakep nih Bevin Nah Bevin Kalau mantul Cakep Bisa ke 1320 Dengan Nguji Ini disini Nah ini diuji dulu 1200an ini diuji Breakout Baru Menarik Untuk Bevin Oke Seperti itu ya Untuk Bevin Jadi Batasi resiko Cut loss Kalau di bawah 1120an Ya 1120 Kalau di bawah itu Cut loss Kenapa Ini ada MA260 Kalau dia Tidak berhasil Nahan ya Hancur sudah Untuk Bevin Bisa lanjut Turun lagi Seperti itu Oke Untuk Bevin Selanjutnya ada Panin PNIN Hari ini Ditutup di harga 875 Dengan perubahan harga Minus 0,57% Kalau kita lihat Dari volume Hari ini Breakout Seperti sebelumnya Nah ini Masih terus Didistribusi Sama bandar Lokal Bandar asing Juga ikutan Ya kemarin Di Juni Sempat buang barang Kenceng banget Nah kalau dilihat Ini Ini Sudah mulai Di akumulasi Di akumulasi lagi Sama Asing Sebenarnya Setelah distribusi Oke kalau kita lihat Bandar detektor Hari ini dia di Big distribusi Yang jualan BK YP AK Yang beli ada SQ NI Ini WK AK Jualannya Ders banget Bahkan SQ pun Nampung AK Tidak bisa Jadi benar-benar Diguyur Oke sekarang kita lihat Secara teknikal Secara teknikal Panin ini Sebenarnya Breakout Dari penannya Ya kan Breakout dari penan Ini ada dua Ada dua target Yang pertama Warna hijau ini Oke Warna hijau ini Bisa berpotensi Ke 945 Sampai 950 Untuk panin Target kedua Ambil cukup jauh Ini target dari sini Oke dari penan Ininya Penannya dia Begitu ke sini Target bisa ke 1075 1080 Untuk panin Apakah akan tercapai Kita lihat aja Kita maintain Sebarang-barang Ya Saham-saham seperti ini Nah ini udah dinotis Dari tanggal 3 Agustus Pas breakout Panin Mudah-mudahan tercapai Yang dimana Ini kan dia Penan ya Penannya Penan solid banget Dia benar-benar Ngikutin ini aja Dan ini MA60 Udah di uji sekali Di tanggal 27 Juli Bagus Mudah-mudahan ini dia naik Pertanda ya Nguji-nguji lagi Dan ini Baru Uptrend Setelah sekian lama Panin Oke Baru balik Uptrend di 13 Juni kemarin Seperti itu Untuk panin Ya ini targetnya masih jauh Maintenance aja Target jauhnya ada di 1170an Seperti itu Untuk panin Oke Lanjut Selanjutnya ada PNLF PNLF hari ini Ditutup jarga 408 Dengan perubahan harga Minus 0,49% Kalau kita lihat Dari volume Dia jauh Di bawah volume 20 Lokalnya Sebenarnya menarik Walaupun luar masuk-luar masuk Cuma Masih konsisten Akumulasi Sepertinya Dilihat juga Ini sideways Oke Dilihat sideways ini Wajar Seperti itu Namun sayang Lokal Bandar asingnya ini Cukup ngeri Cukup ngeri Jualannya ngeri-ngeri Tapi Akumulasinya tipis-tipis Sampai sekarang Oke Kalau kita lihat Hari ini PNLF netral Yang beli ada ZP YUAZ Yang jualan FS SQ YB Ini ZP Tidak berhasil Nampung FS Dibantu sama YU Nampung FS Dan SQ Jadi ya Ada sedikit-sedikit Akumulasi Dari bandar Nah Sekarang kita ke Teknikal Secara teknikal Sama PNLF Juga membuat Penan Sebenarnya Kita fokus Di penan Warna biru muda ini Oke Nah Ini Kalau dia Breakout Dari penan Target bisa ke 470 468 Seperti Target ini Sebelumnya Doji sebelumnya Oke Ini Dojinya Kita jadikan target Terlebih dahulu Dan memang Arahnya Kalau dia breakout Bisa ke situ Nah Nanti kita tinggal Maintenance Kita lihat Apakah ada potensi Lainnya Nah Ini Kalau dia Tidak breakout Tapi Dia rounding lagi Potensi bikin Double Double bottom Oh ini Sorry Bikin ini dia Inverted head and shoulder Nah ini dia bikin Inverted head and shoulder Kalau ya Kalau dia Tidak Breakout Kalau dia Tidak breakout Nah Potensi seperti ini Kalau dia Tidak breakout Tapi kalau breakout Ya targetnya Warna hijau Oke Nah ini kalau dia Tidak breakout Targetnya Bikin inverted head and shoulder Sama ke sini Area-area Di bawahnya 5-6 4-60 Seperti itu Untuk PNLF Tetap batasi resiko Cut loss Dimana Cut loss Dia kalau jebol Dari Kanannya ini Dimana targetnya Disini Kalau dia jebol-jebol Disini Ya targetnya Bisa ke MA-60 lagi MA-60 Di 3-4-8-3-50an Targetnya bisa Kesitu Kalau jebol PNLF-nya Oke Seperti itu ya Bapak Ibu Video kali ini Semoga bermanfaat Ini Setau saya sih Banyak Harusnya yang Ikut PNLF Panin Gini Harusnya banyak Jadi Dia memang Bentukannya mirip Lagi Sideways Di PNLF Nanti akan ada Waktunya Dia Break out Ya Cuhan Ini PNLF Ini mirip Hampir ya Udah Break out Semoga confirm Break out Di 900 ini Seperti itu Oke baik Terima kasih Bapak Ibu Untuk Dukungan Dan supportnya Sampai saat ini Semoga Bermanfaat Video yang saya buat Dan semoga Bisa selalu Membantu Bapak Ibu Cuhan Melewati Analisa Analisa Saya Seperti itu ya Bapak Ibu Semoga Sehat selalu Terima kasih